Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Teknesi HP Banua Pada hari ini Saya mendapatkan kembali Servisan Lenopo A6000 Keadaan HP mati Total Kata yang punya Walaupun di cest HP nya tidak bisa Menyala kita akan Buktikan sama sama Oke teman teman Tonton terus ya videonya Sampai selesai jangan kalian skip Agar kita akan Sama sama bisa lihat Bagaimana saya memperbaiki Kerusakan HP seperti ini Oke teman teman Langsung saja ya kita akan Coba lepaskan dulu Casing belakangnya Ini kebetulan Pada Lenopo A6000 Ini baterainya masih Lepasan bukan baterai yang Ditanam di dalam ya Ini kalau saya lihat Baterainya Masih bagus Tidak gembong ya Oke selanjutnya Kita akan Coba dulu ya teman teman Untuk pengetesan Jalur pada Konektor baterainya Terlebih dahulu Dengan menggunakan Multitester analog Kita coba Kita akan coba Cek arusnya dulu ya Teman teman Ini kalau saya Cek arusnya Normal saja ya Berarti Pada Pengecesan Sebenarnya Berfungsi dengan Normal Untuk Kita Lebih Memper Itu ya Memperjelas Kita akan Bongkar saja Tetapi itu Sebelumnya Cek Baterainya Saya coba Cek menggunakan Desktop Sambil saya Bongkar HPnya ya Teman teman Karena kita Akan lihat Kondisi Dari Chargernya ya Apakah Disitu Ada Permasalahan Nanti Saat kita Bongkar Atau Tidak Oke Ini Saya Coba Lepaskan Dulu Tutup Kaleng Dari Papan PCB Terlebih Dahulu Ini Bongkarnya Agak Sedikit Mengalami Kesusahan Ya Teman teman Terlalu Banyak Kuncian Pada Tutup Kaleng Ini Baik Ikuti Saja Terus Videonya Sampai Selesai Jangan Lupa Selalu Kalian Dukung Channel Saya Teknesi HP Banua Konter HP Saya Pelangi Sel Desa Pantai Kejamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kota Baru Desa Pantai Jangan Lupa Kalian Tekan Tekan Tombol Subscribe Dan Juga Tombol Launching Agar Kalian Selalu Mendapatkan Video Video Terbaru Dari Saya Teknesi HP Banua Oke Ini Agak Kesusahan Untuk Melepaskan Di Bagian Sisi Penutup Dari Kaleng Dari Wapan PCB Teman Teman Nah Ini Sudah Bisa Terlepas Dan Kita Akan Cek Kembali Untuk Konektor Cask Ya Teman Teman Ini Saya Gunakan Sisa Potongan Dari Kabel Data Yang Sudah Tidak Terpakai Kalian Coba Praktikan Saja Seperti Apa Yang Saya Lakukan Ya Begini Ya Teman Teman Kita Coba Dipin Pin Satu Persatu Dan Kita Gunakan Multi Tester Analog Saja Ya Untuk Pengetesan Seperti Ini Teman Teman Ini Kalau Saya Cek Untuk Jalurnya Memang Benar Benar Tidak Ada Yang Putus Semuanya Masih Nyambung Berarti Pemasalahan Bukan Pada Konektor Chas Untuk Arus Juga Normal Jadi Kita Akan Cari Lagi Apa Yang Menyebabkan HP Ini Tidak Bisa Menyala Atau Juga Tidak Bisa Dicast Oke Kita Coba Baterai Yang Tadi Kita Coba Ces Desktop Sekitar 15 Menit Ternyata Tidak Bisa Menyala Juga Teman Teman Oke Langkah Selanjutnya Kita Akan Lakukan Penyuntikan Pada Baterainya Ya Teman Teman Mudah Mudahan Dengan Cara Begini Kita Dapat Selesaikan Permasalahan Pada HP Ini Ya Ini Saya Coba Di Setelan 12 Pol Untuk Penyuntikannya Ya Teman Teman Dan Nanti Kita Akan Lakukan Pengecasan Secara Cepat Di Tegangan 5 Pol Ya Ini Kemungkinan Yang Memakai HP Ini Dia Pakainya Sampai Baterainya Itu Benar Benar Sampai Lobet Sama Sekali Ya Teman Teman Soalnya Saya Cas Menggunakan Desktop Pun Tidak Bisa Mengisi Ini Kita Suntik Sekitar Hampir 1 Menit Ya Teman Teman Karena Ini Baterainya Kelamaan Mungkin Ya Kelamaan Dipakai Lalu Habis Dan Tidak Bisa Lagi Dicas Ya Soalnya Ini Saya Tadi Tidak Sempat Ketemu Sama Yang Punya Hanya Dititipkan Dengan Karyawan Yang Ada Di Konter HP Saya Permasalahannya Hanya Dibilang Begitu HP Tidak Bisa Nyala Dan Tidak Bisa Dicas Oke Ini Kita Lakukan Pengisian Cepat Sesudah Tadi Kita Suntik Di Tegangan 12 Pol Lalu Kita Turunkan Ke 5 Pol Saja Untuk Pengisian Cepat Kalau Sudah Begitu Tinggal Kita Akan Coba Saja Ya Teman Teman Mudah Mudahan Ini Berhasil Ini Saya Tekan Tombol Power Nah Ini Benar Benar Bateranya Lobet Ya Teman Teman Oke Kita Akan Lakukan Langsung Dengan Kita Cess Ya Teman Teman Ini Cessan Saya Ini Tegangannya Cukup Tinggi Yang Saya Punya Alhamdulillah Ternyata Sudah Bisa Dice Berarti Ini Memang Sangat Drop Ya Bateranya Kita Lihat Sama Sama Walaupun Sudah Kita Suntik Dan Kita Isi Cepat Tetapi Bateranya Masih 0% Baik Kita Akan Diamkan Saja Beberapa Saat Ya Teman Teman Untuk Pengecesan Terlebih Dahulu Untuk Mengisi Daya Yang Tadinya Kosong Bateranya Masih 0% Oke Teman Teman Setelah Kita Diamkan Beberapa Saat Apakah Bateranya Bisa Terisi Alhamdulillah Terisi Ada 5% Tadi Saya Diamkan Sekitar 15 Menit Sepertinya Ini Untuk Pengisian Cessnya Lampat Mungkin Memang Untuk Tipe HP Ini Soalnya Ini Tipe Yang Sudah Cukup Lumayan Lama Juga Untuk Tipe Lenopo A6000 Ini Kalau Sudah Begitu Ya Kita Tinggal Rapikan Saja Kembali Tutup Kaleng Dari PCB Saya Rasa Permasalahan Sudah Kita Atasi Hanya Bermasalah Pada Baterainya Saja Tidak Pada Komponen Mesin Kita Akan Pasangkan Kembali Baut Yang Tadi Kita Lepaskan Dari Tutup Kaleng PCB Lepaskan Semoga Semoga Nanti Jangan Sampai Lagi Ini Untuk Handphone Jangan Sampai Baterai Ini Sampai Benar Benar Habis Nanti Kalau Baterai Terbiasa Seperti Itu Teman Teman Ya Jadinya Kayak Gini Baterainya Tidak Bisa Dices Karena Arus Yang Ada Di Baterai Itu Habis Kepakai Mungkin Ya Ini Saya Rapikan Ya Karena Ini Tombol Sweet Baik Itu Tombol On Off Dan Polomenya Terpisah Sudah Patah Untuk Karet Jadi Kita Harus Benar Benar Teliti Dalam Memasang Jangan Sampai Ketukan Nanti Pas Dipasangkan Dipencet Tidak Pas Oke Kita Nanti Kalau Sudah Kepasang Kita Ngerapikan Kembali Sweet On Off Alhamdulillah HP Sudah Menyala Sekian Dari Sekian Dulu Ya Teman Teman Ini Saya Cess Sekian Dulu Untuk Video Saya Kali Ini Nanti Kita Akan Berjumpa Lagi Di Video Tutorial Perbaikan HP Selanjutnya Dari Saya Teknesi HP Banua Mengucapkan Wabillahi Taufik Wali Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Teknesi HP Banua Sampai Jumpa Di Lain Waktu Dan Kesempatan Selanjutnya Selanjutnya